Virtual screening sendiri merupakan metode yang banyak digunakan dalam upaya penemuan obat-obatan baru pada masa COVID-19 yang lalu. Jadi pada jurnal yang saya temukan di sini dikatakan bahwa virtual screening sendiri itu merupakan suatu metode uji secara komputasi. Jadi dilakukan uji komputasi terhadap target struktur yang diketahui. Jadi target struktur yang diambil dari database suatu struktur obat atau struktur senyawa yang kemudian akan dilihat bagaimana interaksinya dalam mengikat suatu protein penyakit atau reseptor penyakit. Dalam jurnal yang saya baca atau saya temukan di sini mereka menggunakan metode ligand-based virtual screening. Jadi virtual screening sendiri itu ada dua macam, ada yang ligand-based virtual screening, ada juga yang reseptor-based virtual screening. Nah, di mana dalam uji yang mereka lakukan ini mereka menggunakan perangkat lunak berupa FLAP atau Fingerprints for Ligand and Protein. Di mana salah satu fitur unggulan dari perangkat lunak FLAP ini adalah adanya penggunaan molekul grid MEF atau molecular interaction fields. Jadi dengan adanya grid MEF ini bisa melihat bagaimana interaksi molekuler dari suatu senyawa obat itu terhadap reseptor dari penyakit. Nah, di mana ini adalah tampilan untuk software dari FLAP itu sendiri. Dan kemudian nantinya akan menghasilkan gambar yang kira-kira seperti ini. Ini adalah gambaran untuk hasil dari penggunaan fitur grid MEF itu sendiri. Virtual screening secara ligand-based ini itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ini adalah drug libraries input structure. Jadi pada tahapan ini kita akan melakukan pengumpulan data struktur, baik itu struktur dua dimensi. Jadi di sini dikatakan mereka mengambil dulu struktur dua dimensi sebanyak 3.981 dari senyawa-senyawa organik. Nah, kemudian dilakukan pengambilan dari database drug central portal. Jadi portal drug central ini tampilannya seperti ini. Nah, ini merupakan portal yang bisa digunakan untuk mengambil data-data struktur dua dimensi senyawa. Yang kemudian nantinya akan dibuat menjadi struktur tiga dimensi dengan menggunakan software dari OpenEye Omega Software. Selanjutnya, setelah dilakukan pengumpulan struktur senyawa, kemudian dilakukan juga pengumpulan struktur dari reseptor protein. Nah, di sini ini adalah struktur tiga dimensi dari senyawa yang ingin kita uji. Dan ini adalah struktur dari proteinnya atau reseptor protein. Setelah dilakukan pengumpulan data struktur, dilakukan proses docking di sini. Kita menentukan tadi strukturnya dengan reseptor protein. Jadi, mereka memprediksi struktur kompleks ligan protein ini. Ini kompleks ligan protein. Dengan menjelajahi ruang konformasi ligan di dalam situs pengkajian protein. Jadi, setelah dilakukannya, melihat interaksinya antara struktur senyawa obat dengan reseptor protein penyakit tadi, maka dilakukanlah nantinya scoring. Di sini kita lakukan scoring dan validasi sekaligus. Jadi, scoring ini untuk menentukan final rankingnya di sini. Jadi, final ranking ini adalah obat-obatan yang memiliki ranking terbaik atau skor terbaik dari interaksi antara ligannya dengan reseptor penyakit. Nah, di mana setelah dilakukan scoring dengan pemilihan senyawa-senyawa terbaik yang dilakukan dengan memperkirakan energi bebas pengikatan antara protein dan ligan di setiap proses docking tadi. Nah, kemudian dilakukan nantinya uji lanjutan, yaitu berupa uji eksperimental. Nah, uji eksperimental di sini itu adalah uji yang dilakukan di lab. Jadi, ada uji in vitro-nya dan juga uji in vivo-nya. Kalau in vitro-nya itu uji-uji enzimatis, sedangkan kalau in vivo-nya itu adalah berupa uji untuk melihat kemampuan ADME-nya atau adsopsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Di mana pada jurnal ini, itu mereka menggunakan hidrochloroquine sebagai obat rujukan yang kemudian nantinya akan diuji dalam metode ligand-based virtual screening. Nah, di sini dikatakan bahwa sebenarnya hidrochloroquine ini adalah obat anti-malaria. Nah, yang dikatakan bahwa hidrochloroquine ini tampaknya efektif dalam uji CPA SARS-CoV-2, dan dengan demikian dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk studi ligand-based virtual screening. Di mana didapatlah hasil ada dua senyawa obat, yaitu ada zuclopentisol dan juga nefibolol sebagai pilihan terapi yang berpotensi untuk penanganan COVID, terutama pada tahap awal. Nah, di sini saya menjelaskan materi mengenai ligand-based virtual screening ini mengacu pada Jurnal Virtual and In-Vitro Antiviral Screening Revived Terapolitic Drugs for COVID-19, yang di mana jurnal ini juga saya dukung dengan jurnal lainnya, yaitu Structure-Based Virtual Screening for Drug Discovery, Principles, Application, and Recent Advances, di mana kedua jurnal ini sudah terdaftar di database PubMed.